Masih kebablasan sih ke Tuhan Semoga saat mereka sarang-sarang membaca Al-Quran itu apa adanya saja, tidak usah dibuat-buat karena kalau dibuat-buat malah sudah diluput ya mahradznya, maharjul urufnya pas, tapi tidak usah dibangkat-bangkat istilahnya, biasa standar, tapi pas misalnya ada, kalau di cengkok-cengkok malah harusnya tidak berhenti, jadi berhenti contohnya iya kenal budu wa iya iya kenal budu wa iya kan disambung lah apalagi ada yang panjang budu wa iya, jadi salah jadi kita standar saja monggo saya pandu pelan-pelan Al-Fatihah ini nanti pasti merasa agak sih kagot karena memang tadinya yang masuk 3 harukan saya potong jadi 2 harukan setengah kali 3 iya ke na'budu wa iya ke nasta'in ihdinas sirata mustaqim sirata ladhina an'anta alaihim gairil ma'budu wa iya ke nasta'in alaihim itu namanya matlazim yeh matlazim ketemu lam tasjid yeh itu agak dintel ke namanya dalam istilah tasjid itu nabr nabr itu walau min itu nam walau walau dimasukkan lemnya dimasukkan walau min kurang pas itu ada mentolnya nabr kalau dalam istilah tasjid yeh nabr jadi standar saja cerol huruf B yeh jadih antara alif dengan ön juga harus cerol yeh alaihim berusaha saya kesulitan memang tapi paling tidak beresal dulu ya aku maksudnya tapi paling tidak beresal semoga sepeda male pelan-pelan setelah itu kita masuk ke satu ayat satu surat anas terus nanti kita lakukan berikutnya moga al-fateha sekali lagi kita amat ke saya tidak ikut tadi sudah saya calci perso saya akan mendengarkan mana yang kurang kita sebutkan terus kita masuk ke surat amas yang terakhir al-fateha selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah sudah ada perubahan ya bu ya walabong orang panjang sedikit orang panjang sedikit terus mali yau bukan yau eh kebanyakan mali yau miti jangan ya dia umit-mit itu dinya jangan nyembur walaupun masuk tanya tasjid ya alhamdulillah Alhamdulillah Fatiha sudah ada sedikit apa namanya perbaikan Insyaallah nanti istiqomah kita baca Alhamdulillah Fatiha dalam sulat kita seperti itu ya Moga sekarang kita satu surat untuk penjajahkan dulu surat anas sarang-sarang oke setengah kalian nanti ke bismillahirrahmanirrahim ulta'u'uzubirobbinnas malikinnas ya biasanya di nonnya yang ditahan tuh agak tak sabar ya saya baca coba nanti kalau ada salah kalau diingatkan namanya Indonesia tidak lupa dari sana bismillahirrahmanirrahim walaf alif alif alain kuul awudhu dassa lubi rabinnas malikinnas ilahinnas ming syaril was wasil khornas ala di yuwas wisupi sudurim nas minal jinnati warnas ditahan ya buat kesusul moga sudah malih anas sarang-sarang bismillah irrahmadirrahim kul a'udhu bi rabbi nas malik nas ilahi nas min sharril was wasil khornas ala di yuwas wisupi sudurim nas minal jinnati wal nas sedikit sebelum saya tutup awas pembicaraan antara zah 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 sama zah tapi kalau Pak Ishar ini sulit karena dari bahasa nanya dia Pak jadi membaca zah a'udhu bilah pasti a'udhu bilah padahal itu karena zah kan hurufnya ada sendiri tapi karena lo kan saya memalumi tapi yang lainnya karena saya sering berdengar antara huruf zah zah sama zah sama astagfirullahaladzim al-azim padahal itu hurufnya tok titik zim a'udhu bilah hurufnya dal titik awzubillah sama kan padahal zah itu ada sendiri hurufnya nah itu harus beda zah zoh zah nah itu harus beda tapi kalau Pak Ishar mungkin kesulitan karena pembawaan dari sana ya Pak ya lapatnya itu loh Pak jadi ya sama alam tapi pokoknya bapak lain itu karena saya sering baca saling dengar seperti itu saya kira itu sementara Bapak Ibu nyurupang aputun menai wonton lepat mungkin-mungkin manfaat bagi pulau khususipun lancamah sekalian amin akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati